Jangan berpikiran bahwa pertanakan domba itu tidak menjanjikan, tidak mengaktifkan. Di Kabupaten Banyumas masih sangat sedikit, sedangkan kebutuhan itu, permintaan itu juga cukup banyak atau cukup tinggi. Jadi, kedepannya itu ya, proses pertanakan domba masih sangat terdikas. Pertanakan awal adalah kebutuhan hijauan. Jadi, kita harus mempersiapkan kebutuhan hijauan terlebih dahulu sebelum kita membuat kandang ataupun mengadakan hewannya atau dombanya. Agar nanti pada saat hewan sudah datang di kandang, kebutuhan hijauan sudah terpenuhi. Tapi jika kebutuhan hijauan belum terpenuhi, sangat-sangat disayangkan di petanakan domba ini. Makanya kebutuhan hijauan perlu diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di petanakan Menggalapam atau PT GPPB. PT GPPB atau Menggalapam ini berada atau berlokasi di Desa Tumiang, Kecamatan Pekonten, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Saya sendiri nama Muhammad Udmiasa, saat ini saya sebagai pengelola dari PT GPPB atau Menggalapam. PT GPPB atau Menggalapam ini berdiri sejak tahun 2021, tepatnya di bulan Januari, diresmikan oleh Wakil Bupati Banyumas atau Wakil Hadewo. Kalau PT GPPB bergerak di butang dalam perkenakan domba, jadi kita di sini perkenakan keseluruhannya adalah domba. Kita di sini lebih banyak ke breeding dan patterning. Namun saat ini kita lebih fokus ke breeding. Untuk indukannya sendiri, kita kebanyakan menggunakan indukan kriangan, sama ada berapa ekor menggunakan jenis barbatok. Kalau domba, kita lebih cenderung tampang dalam perawatannya, kalau pemeliharannya cukup diberikan hijauan yang cukup dan tambahan pasan nutrisi yang lain yang tidak perlu atau tidak sulit kita mendapatkannya. Juga untuk dari segi daging yang kita pernah lakukan, istilahnya cek, itu cukup banyak. Itu makanya mengapa salah satu kita membiarannya domba daripada kambing. Dan di samping itu juga, untuk domba saat ini masih jarang masyarakat yang membihara. Ya, salah satunya karang tengah dalam merupakan kisah wisata. Makanya domba kita juga diadikasikan untuk wisata di Manggala Rancu. Ya, kalau di Manggala Rancu, kita diumbar. Karena memang awalnya itu kan memang wisata itu adalah untuk pengembalaan. Karena di situ ladang pengembalaan dan tempatnya yang terlalu luas, sangat indah, sehingga banyak masyarakat yang datang ingin menyaksikan tempat Manggala ini. Ini juga menurut para warga itu seperti di New Zealand, sehingga mereka sangat antusiasme untuk berwisata di Manggala ini. Kalau pengembalaan sendiri, pagi biasanya kita jam 8, kita berangkat menuju ladang pengembalaan. Dan sore jam 4, kita pulang. Namun tidak terlalu kemungkinan akan pulang lebih cepat. Jika kondisi cuaca tidak mendukung seperti hujan ataupun ada petir. Kalau untuk yang dikurung, otomatis mereka untuk pertumbuhannya akan lebih cepat. Sedangkan kalau yang dikembalakan, mereka tidak terlalu banyak bergerak ya. Jadi mungkin pebutuhan, pebutuhan. Jadi pertumbuhannya juga tidak begitu cepat seperti yang dikandang. Kalau perawatan sendiri, kita untuk pemberian pakan, kita lakukan 3 kali. Itu di pagi hari, siang hari, dan sore hari. Dan juga kepercayaan tandang maupun kepercayaan tempat pakan, kita selalu lakukan untuk mengantisipasi munculnya penyakit. Kalau pagi, kita menggunakan hijauan. Kalau siang, kita menggunakan pakan tambahan. Kalau sore, kita hijauan lagi. Kita saat ini menggunakan rumput odot ataupun baktong. Tidak menurut kemungkinan sepon jagung. Minum kita perlu. Biasanya untuk minuman, kita sambut dengan air, dengan tetes tepuk atau isinya dikenal dengan mulase. Kalau anak pakan dewasa, kita pasti akan ada perbedaannya. Biasanya kalau anak, kita menggunakan pakan tambahan, yaitu menggunakan jenis polar. Kalau sukanya, kalau kita berbomba itu bisa tumbuh dengan baik, sehat, terus bisa menghasilkan anakan yang berkualitas, terus memiliki anakan yang cukup banyak, itu sukanya. Sukanya, kalau yang sering terjadi di sini, ya, kondisi suata yang tidak menentu, yang bisa mengetahukan, mengganggu kekesehatan, juga banyak bomba-bomba yang mati, otomatis akan membagi keperhatianan kita. Makanya dari itu, dalam pemeliharaan, kita sangat memperhatikan, terutama untuk kesehatan. Yang tematis, untuk solusi dari itu semua, ya, kita harus melakukan dengan manajemen yang baik. Yaitu pemberian pakan nutrisi yang cukup, pemberian pakan tambahan, membersihkan tandang, itu wajib agar penyakit-penyakit tidak muncul. Itu jadi yang harus dilakukan oleh kita setiap harinya, untuk mengalami situasi kematian terhadap berobat. Lalu, untuk kedepannya, insya Allah, prosesnya masih menjadikan, ya, mas, ya, karena perkenangan bomba saat ini, di Kabupaten Banyumas, masih sangat sedikit, sedangkan kebutuhan itu, permintaan itu juga cukup banyak atau cukup tinggi. Jadi, kedepannya itu, ya, prospek pertanangan bomba masih sangat terpisah. Kita biasanya menggunakan medsos, ataupun medsos, ya, terutama, ya, baik-baik saja, Instagram, maupun WhatsApp, ya, kita mobil untuk pemasarannya. Alhamdulillah, antusiasme masyarakat cukup bagus. Harapan kami tentunya pertanangan ini masih bisa eksis dan bisa berjalan, ini semakin berkembang, semakin sukses, ya, agar bisa menular ke masyarakat di, khususnya Kabupaten Banyumas, bahwasannya pertanangan bomba ini bisa memberikan hasil yang bagus, yang menjadikan. Untuk para petanak pemula atau masyarakat ini bertanak, dalam petanak itu yang kita perhatikan awal adalah kebutuhan hijauan. Jadi, kita harus mempersiapkan kebutuhan hijauan yang terlebih dahulu sebelum kita membuat kandang ataupun mengajarkan hewannya atau dombanya, agar nanti pada saat hewan sudah datang di kandang, kebutuhan hijauan sudah terpenuh. Tapi, jika itu kebutuhan hijauan belum terpenuhi, sangat-sangat disayangkan untuk petanakan bomba ini. Makanya, kebutuhan hijauan perlu diperhatikan. Ya, paling penting. Saya berkesan kepada para milenial, ya, terutama, ya, bahwa petanak bomba ini sangat menghasilkan. Asal, dalam pelaksanannya, manajemennya itu benar-benar terpatah dengan baik. Jadi, pada petanak itu sebenarnya mempunyai satu asyikan yang tersendiri. Jadi, jangan berpikiran bahwa petanak bomba itu tidak menjanjikan, tidak menghasilkan. Karena untuk bomba sendiri saat ini, terutama di Indonesia, kebutuhannya masih sangat sedikit. Jadi, masih terbuka lebar untuk bisnis bomba ini. Bomba sendiri kebanyakan memang untuk konstruksi, ya. Seperti ATK, PT, ataupun mungkin untuk kehajatan. Itu sekarang sudah banyak menggunakan jaging bomba. Kalau domba itu, kalau pada umumnya, kalau di tempat kami itu, penjualnya adalah sistem dengan kiloan. Jadi, antara yang cantan dan petina itu harganya akan berbeda. Kalau di kita, saat ini, kisaran untuk cantan, harganya adalah Rp75.000 per kilo. Dan untuk petina Rp170.000, itu untuk hari-hari biasa. Tapi, di bulan haji, biasanya harga akan lebih meningkat. Di umpar itu kan, hituannya adalah agar domba itu terpenuhi kebutuhan pakannya. Dia bisa memilih kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan. Dengan kebutuhan, kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan akan terpenuhi. Selain itu juga, kalau kita dengan pengembalan, akan mengurangi kos pengeluaran utama untuk dijuang. Saat ini, jumlah domba yang ada di petenangan kami kurang lebihnya ada sekitar 300 ekor. Kalau kapasitas yang biasa dunia kita pernah alami di sini, nyampe kurang lebih sekitar 800. Untuk saat ini, kita permintaan cukup banyak, sehingga kita masih kewalahan. Kewalahan untuk memenuhi kebutuhan. Karena jumlah domba yang ada di sini masih kurang. Sehingga untuk memenuhi pasarnya, kita masih belum bisa. Perjalanan kita bisa mengeluarkan sampai 100 ekor kalau kita desktop. Kalau keunggulan di sini, kalau dengan yang lain, yang jelas yang kalau di sini kita ini pertumbuhan kita ya, di sini alhamdulillah dari target yang kita inginkan setiap bulannya tercapai. Jadi paling tidak untuk anakan yang baru lahir, itu pertumbuhan terbilan kita standar adalah di 3 kg. Dan itu alhamdulillah saat ini sudah tercapai. Alhamdulillah sampai sekarang itu masih banyak masyarakat atau warga yang dari luar daerah kabupaten yang banyak ini yang datang ke sini, yang ingin melihat, yang ingin sharing, yang ingin bertanya, alhamdulillah sampai sekarang masih banyak yang datang. Kalau daerahnya bermacam-macam, ada dari Jakarta, ada dari Bandung, ada dari Semarang, ataupun masyarakat lokal ya, di Kabupaten Banyumas sendiri, Kurbalingga, Silatap, Bandar Negara, ada masyarakat khususnya Banyumas atau di sekitarnya. Kalau yang ingin datang atau ingin berkonsum ke pertanian kami, silakan saja datang ke pertanian penggalapam atau TPP-TPP yang beralamat di Desa Kumiang, Ketamatan Kepuncen Kabupaten Banyumas, atau bisa mengubungi saya di nomor 081-229-273646. Saya ulangi di 081-229-273646. Terima kasih kepada masyarakat yang sudah menonton channel Seribu Mimpi ini. Jangan lupa subscribe-nya channel Seribu Mimpi. Seribu Mimpi, oke. Terima kasih telah menonton!